Halo teman-teman, Youtuber yang ada dimanapun teman-teman berada, balik lagi barengan Samit. Welcome back with me, Samit. Nah, di video kali ini, Samit bakalan kasih tutorial editing Photoshop lagi, teman-teman. Oke. Nah, tutorialnya apa? Tutorial kali ini adalah editing Monalizer, teman-teman. Editing Monalizer adalah editing ala-ala Mona Lisa gitu, teman-teman. So, penasaran? Jangan skip video ini ya, teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video ini ke sosmed kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk aktifin tanda loncengnya untuk mengetahui video update-an terbaru dari Samit. So, langsung aja kita mulai. Check this out! Ya, teman-teman. Kita kembali ke aplikasi Photoshop-nya, teman-teman. Kali ini Samit pakai Photoshop CS6, teman-teman. Kenapa kok nggak CS3, bang? Karena CS3 untuk editing foto Monalizer ini belum ada fitur yang mumpuni untuk edit-nya, teman-teman. Jadi, Samit utuskan untuk ngedit di Photoshop CS6, teman-teman. Dan, teman-teman, bagi yang belum melihat tutorial editing foto sketch Samit, Samit nanti sertakan di pojok kanan atas ataupun ada di link deskripsi, teman-teman. Nanti silakan dicoba ya, teman-teman. Ya, untuk langkah pertama, kita langsung buka aja dengan menekan Ctrl-U, teman-teman. Nah, di sini ada bahannya, teman-teman ya. Ini foto Samit sendiri dan juga ada foto Monalizer, teman-teman. Nah, untuk foto Monalizer-nya sendiri, Samit nanti sertakan link di deskripsi untuk mendownload, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah repot-repot download di internet. Kita langsung aja buka, teman-teman. Kita seleksi aja semuanya, langsung kita open. Nah, untuk fotonya ini, teman-teman ya. Fotonya Samit sendiri. Teman-teman juga bisa menggunakan foto teman-teman sendiri ya, teman-teman. So, langkah pertama, kita langsung ke file Monalizer-nya, teman-teman. Kita langsung menseleksinya, teman-teman. Jadi, menseleksi foto Monalizer-nya ini hingga hilang, teman-teman. Jadi, tinggal background-nya saja, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita seleksi dengan menggunakan pen tools, ataupun juga bisa menggunakan lasso tool, ataupun juga bisa menggunakan quick selection tool, teman-teman. Tapi, Samit sarankan untuk menggunakan quick selection tool, teman-teman. Karena dia sudah bisa cepat untuk menyeleksi, teman-teman. Jadi, lebih simple, teman-teman. Caranya tinggal di-drag aja seperti ini, teman-teman ya. Ke bagian badan dari foto Monalizer-nya ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah terseleksi semuanya, teman-teman. Lalu, kita pilih edit. Kita pilih fill. Jika ada pop-up seperti ini, use-nya content aware, teman-teman ya. Kita pilih content aware untuk blending-nya. Jangan diapa-apain. Jadi, biarkan seperti ini. Lalu, kita klik OK. Tunggu sebentar, nanti menghilang, teman-teman. Nah, seperti ini, menghilang. Jadi, tinggal seleksiannya aja, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan seleksiannya ini, teman-teman. Bisa ditekan Ctrl-D ataupun Select-Deselect, teman-teman. Tugas kita selanjutnya adalah menghilangkan seleksian ini, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita tekan S ataupun kita bisa mengeklik di tombol sebelah sini. Ini adalah clone stamp, teman-teman. Jadi, menyamarkan seleksian tadi, teman-teman. Caranya cukup mudah. Tinggal tekan Alt dan klik di bagian di sini, misalkan, teman-teman. Klik. Lalu, kita sapukan di bagian seperti ini, teman-teman. Di bagian sini. Alt, klik. Jadi, sapukan. Alt, klik. Sapukan seperti itu, teman-teman. Jadi, sampai samar seperti itu, teman-teman. Untuk seleksiannya tadi. Kita seleksi dulu, teman-teman. Ya, teman-teman. Jika merasa sudah terseleksi atau tersamarkan semuanya untuk seleksiannya tadi. Langkah selanjutnya adalah kita ke fotonya, teman-teman. Foto kita sendiri. Nah, kebetulan summit pakai foto summit sendiri, teman-teman. Nah, summit nanti crop ya, teman-teman. Summit nggak mungkin pakai semua foto ini. Nah, summit crop kurang lebih segini. Kita enter. Nah, summit kan hanya butuh badannya saja, teman-teman. Nggak butuh background-nya ini. Jadi, langkah selanjutnya adalah sama seperti di foto Mona Lisa tadi. Kita seleksi di bagian orangnya saja, teman-teman. Summit pakai quick selection tool, teman-teman. Biar cepat dan simple. Jika serasa sudah selesai menyeleksi, kita pindahkan atau kita drag saja ke bagian background dari Mona Lisa-nya, teman-teman. Kita besarkan dengan cara Ctrl T. Kita sesuaikan foto-nya, teman-teman. Sekian, misalkan. Kita enter. Nah, untuk bagian seleksinya kan belum bersih ya. Belum sepenuhnya bersih dari seleksi yang tadi. Caranya kita harus menghilangkannya, teman-teman. Gimana caranya untuk menghilangkannya? Kita tekan E, teman-teman. Atau eraser, teman-teman. Kita menghapusnya, teman-teman. Ini summit. Besarin dulu untuk fotonya biar lebih jelas. Agar bisa bersih total, kita perlu teliti ya, teman-teman. Untuk menghapusnya dari sudut ke sudut. Mungkin perlu waktu yang agak lama. Jadi, summit cepetin saja ya videonya dari sini. Summit hitung dari 3 ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, teman-teman. Summit hitung dari 3 ya, teman-teman. Jika serasa atau jika merasa sudah bagian sekelilingnya sudah bersih semua dari seleksi tadi. Lantai selanjutnya adalah kita menyamarkan foto kita seperti background ini, teman-teman. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik menu image. Lalu pilih adjustment. Lalu kita pilih match color, teman-teman. Nah, untuk hal pertama di pop-up ini, teman-teman. Pastikan source-nya kita ubah dari non menjadi monalisa. Untuk layer-nya dari layer 1 kita ubah jadi background, teman-teman. Nah, jika seperti ini, nanti akan berubah seperti ini, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita ubah image option-nya, teman-teman. Kita ubah dari 100, kurang lebih kita jadikan 50 kali ya, teman-teman. Atau setidaknya buat teman-teman sama persis dengan di background ya, teman-teman. Untuk color intensity-nya, sama di biarkan memang 100. Untuk page-nya kita coba ubah ke 40 ya, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Jika, teman-teman, sudah merasa match dengan background-nya, lalu oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan, ini belum selesai, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita pilih filter, filter gallery, lalu kita pilih artistic di sini ya, teman-teman. Kita pilih dry brush. Untuk settingan di sebelah sini, kita ubah seperti ini, teman-teman ya. Contoh summit saja ya, teman-teman. Brush size-nya summit ubah memang menjadi 2. Untuk brush detail-nya jadi 9. Untuk teksturnya 1, teman-teman. Setelah sama seperti yang ada di summit, jangan di oke dulu ya, teman-teman. Kita klik di sini, ada new effect layer, teman-teman. Setelah di klik, kita pergi ke sini, teman-teman. Water color. Nah, untuk settingan di sebelah sini, brush detail-nya 14. Shadow intensity-nya 0 dan teksturnya 1, teman-teman. Ikuti saja settingan sampai seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sebenarnya untuk jet airnya sangat-sangat berlebihan, teman-teman ya. Jadi, kita undo saja, teman-teman ya. Bisa tekan Ctrl Z, ataupun edit undo filter gallery, teman-teman. Nanti akan kembali seperti semula, seperti ini, teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita klik edit filter gallery. Untuk pop-up-nya sudah muncul, seperti ini. Opacity-nya kita kurangin jadi setengahnya, teman-teman ya. 50 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk mode-nya, biarkan normal seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini juga belum selesai sepenuhnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita copy background ini, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik background-nya dulu. Kita drag ke create new layer di sebelah sini. Lalu kita lepaskan. Setelah itu, background copy ini kita pindahkan ke atas layer 1, teman-teman. Caranya tinggal drag ke atas seperti ini. Nah, kan layer 1-nya tertutupi background copy. Jadi, setelah itu background copy ini kita balikan, teman-teman. Caranya kita klik edit. Transform, lalu kita pilih Flip Horizontal. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah seperti ini, kita klik sambil tekan Alt, ya, teman-teman. Alt di antara background copy dan layer 1, teman-teman. Kita tekan Alt dulu. Nah, jika sudah muncul simbol seperti ini, kita baru klik, teman-teman. Nanti dia akan menggambarkan siluet untuk foto tadi, teman-teman, ya. Seperti ini. Ini adalah siluet dari foto tadi. Dan langkah terakhir, kita ubah blending mode background copy dari normal menjadi soft light, teman-teman. Seperti ini. Dan, tara! Ini adalah hasilnya, teman-teman. Hasil dari Mona Lisa ala-ala, teman-teman. So, bagaimana? Mudah bukan untuk mengeditnya? Ya, pasti mudah dong. Dan, seperti inilah untuk editing foto Mona Lisa, teman-teman. So, dengan begini, berakhir pula video editing tutorial Mona Lisa kita kali ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir stepnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, serta komen ya, teman-teman. Serta, jangan lupa pula untuk aktifin tombol loncengnya untuk dapat update-an terbaru video-video dari Summit, teman-teman. Tamit-tamit, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!